Hai nah ganti passwordnya dengan password yang baru kita coba loginnya akan berhasil ini saya pastikan aja nomor mpvp saya ini mpvm tutor sukses video kali ini saya ingin membantu bapak ibu dan kawan-kawan sekalian yaitu cara mengatasi password untuk mpvp online untuk djp online kita nah bagaimana solusinya yuk kita cek aja oke langkah pertama kali ini saya gunakan laptopnya supaya lebih enak aja dari HP sama aja ya Nah setelah itu klik aja yang paling atas ini ya djp online pajak.go.id yang sampai salah ya Nah klik aja disitu setelah itu di sini ada notifnya kita apaikan aja nah awalnya kan kita mau pelaporan SPT pajak secara tipadi tapi kan kita ada kendala yaitu kita lupa di paspornya ini kan kata sandi ini nah bagaimana caranya itu yang saya bahas di video ini ya pelaporannya nanti setelah kita tahu apa sandi yang kita buat atau kita rubah sandinya berbeda yaitu cara pelaporan SPT pajak secara tipadi dengan membalik untuk sebuah kantor pajak oke nah disini langsung kita ketikan aja ya untuk itu ini nomor MPW kita kita klik aja nah disini kita akan masukkan kode evin kita ya saya masukkan dulu kode evinnya nah saya ketikan dulu nomor evinnya Nah kalau buat kawan-kawan yang lupa di sini ada solusinya ya pastikan kita memiliki evin-evin itu kita datang ke kantor pajak dengan membawa MPW kita dan KTP kita ya saya tahun lalu ke kantor pajak nah kalau kalian lupa di sini ada solusi juga dari pihak pajak pajaknya yaitu kita bisa menelepon kering pajak ini ya se-1500-200 atau kita bisa lecek ya Nah di sini bewe pajakburgo.id atau pertanyaan lewat Twitter ya seperti itu meminta pencetakan tulang ya oke tingkap TV terdekat ya bisa juga dari kantor pajak langsung ya Nah disini saya coba isikan ya punya saya Oke setelah saya isi saya tidak lupa email ya saya ingat emailnya terus kita masukkan captanya ya jangan sampai salah ya huruf besar huruf kecilnya sukses ya dan selangkah selanjutnya kita buka email kita ya oke saya refresh dulu ya supaya lebih update ya informasinya sebentar setelah saya tunggu beberapa menit udah sampai tiga menit nah ini ada muncul ya di pilih 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 kita lupa password setelah itu kita coba scroll ke bawah ya selanjutnya kita klik aja ubah password ini akan tampil seperti ini ya nah disini kita tinggal masukkan ya kalau kata sandi baru yang baru yang kita buat dan ini kata sandi konfirmasinya ini harus sama-sama yang di atas ini ya yang sama yang dua ini sama yang di atas ini ya bahwa setelah itu kita masukkan captanya ya jangan sampai salah ya setelah itu sudah benar semua mulai dari nomor NPWP email dan kata sandi baru dan sertanya kita langsung klik submit dan berhasil ya dan berhasil oke nah kita simpan aja ya kebetulan oke setelah kita dapat password barunya kita coba login ya ganti passwordnya dengan password yang baru kita coba login apakah berhasil ini saya pastikan aja nomor NPWP saya ini saya coba lihat lagi ya password baru yang sudah kita ubah lagi ya kita ketik aja catanya oke kita hitung 123 ya dan kita berhasil ya kita berhasil untuk login ke DJP pajak online ya gitu aja gitu aja ya supaya kawan-kawan bisa tahu ternyata kalau kita lupa password itu tetap bisa kita ganti passwordnya dengan password yang baru mungkin gitu aja ya cara mengubah password atau cara mengatasi lupa password pada NPWP online 2021 oke mungkin gitu aja semoga bermanfaat don't forget to subscribe, comment, comment, see you again to the next video bye 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 Sub indo by broth3rmax